Ya pemirsa, perkembangan kasus COVID-19 di Kota Tarakan pada hari ini, selasa 2 November 2021, jumlah pasien terkonfirmasi sembuh mengalami penambahan. Dari data Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Kota Tarakan mencatat 4 pasien sembuh, sedangkan hari ini tidak ada penambahan kasus konfirmasi positif dan juga pasien meninggal dunia. Perkembangan kasus COVID-19 di Kota Tarakan, khususnya pasien terkonfirmasi sembuh, terus bertambah. Tercatat melalui Tim Satuan Penanganan COVID-19 Kota Tarakan, selasa 2 November 2021, ada 4 pasien terkonfirmasi sembuh, sehingga total 12.747 orang terkonfirmasi sembuh. Hari ini tidak ada penambahan pasien terkonfirmasi meninggal, sehingga secara kumulatif, total 350 orang meninggal dunia, dan probable yang meninggal dunia sebanyak 11 orang. Sedangkan tercatat kasus suspek yang dipantau saat ini sebanyak 7 orang, dan kontak erat yang dipantau sebanyak 48 orang. Sementara itu pasien yang terkonfirmasi positif tidak ada bertambah. Sehingga sampai dengan hari ini, total pasien terkonfirmasi positif sebanyak 13.202 orang. Tim Satuan Penanganan COVID-19 Kota Tarakan, mengimbau agar masyarakat selalu menerapkan protokol kesehatan, dan mematuhi anjuran pemerintah, agar penyebaran virus COVID-19 tidak terus meningkat. Tim Liputan, Ekuator TV